Intro Halo siswa-siswi kelas 5 dimanapun berada kita jumpa lagi dalam video pembelajaran tematik kali ini terambil dari tema 2 tema 2 pembelajaran yang kedua terlihat di layar di gambar awal pagi itu udara terasa dingin di sebelah rumah Edo tinggal kakek usin kakek usin mengidap penyakit asma saat udara dingin kakek usin akan merasa kesulitan bernafas kakek usin biasanya akan segera menyebutkan obat dalam botol spray obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya terlama setelah itu kakek usin akan mendap dapat bernafas lagi dengan muga asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi pencetus alergi misalnya darah dingin, rambut bulu kotoran, debu atau tekanan psikologis terlihat di layar ini ada kakek usin ya kalau penyakitnya penyakitnya kambuh misalnya asmanya dia harus diobatin dengan spray ya atau semprotan obat ya supaya asmanya normal dan udara pernafasannya normal lagi nah terlihat di layar ini ada bronkus normal yang ini ini gambar bronkus yang normal sedangkan yang ini gambar bronkus yang sudah sakit baik kita lanjutkan gejala awal penyakit asma berupa batuk terutama pada malam atau dini hari sesak nafas nafas berbunyi yang terdengar jika pasien mengembuskan nafasnya rasa berat di dada dan dahap sulit keluar nah itu adalah gejala awal dalam pergembangannya pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa gejala berat asma meliputi serangan batuk hebat sesak nafas yang berat nafas tersenggal-senggal cyanosis kulit keberuan sulit tidur posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk dan kesadaran menurun ya silahkan nanti ya berdiskusi dengan orang tua atau saudara yang ada di rumah yang didiskusikan adalah apa penyebab penyakit asma kedua apa yang terjadi pada organ pernafasan penderita penyakit asma ketiga apa gejala awal penyakit asma empat bagaimana kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat lima mengapa pasien asma yang mengalami gejala berat harus segera mendapat perawatan enam bagaimana posisi tidur terbaik bagi pasien asma yang mengalami gejala berat tujuh adakah anggota keluarga atau orang di sekitar yang mendirik asma jika ada siapa namanya nah ini nanti boleh diskusikan dengan orang tua apalagi orang tua kita bekerja di puskesmas rumah sakit jadi bisa lebih jelas ya dijelaskan sama orang tua kita ayo kita mengamati kamu telah mengetahui satu penyakit yang berhubungan dengan organ pernafasan yaitu asma tadi carilah informasi mengenai penyakit lain yang berhubungan dengan organ pernafasan misalnya influenza pulkitis tonsilitis dan pneumonia carilah informasi mengenai penyakit gejala dan pengobatannya lakukan cara berkelompok nah ini tidak perlu tuliskan informasi yang kamu peroleh dalam bentuk bagian atau peta pikiran ingat peta pikiran itu bisa kita buat atau bagan seperti pembelajaran yang pertama sebelum ini sudah kita pelajari boleh dibuat oke kita lanjut pembelajaran berikutnya banyak tarian ditarikan menggunakan properti salah satu jenis tari menggunakan properti adalah tari topeng sesuai namanya penari tari topeng menggunakan topeng gambar berikut ini menunjukkan salah satu contoh tari topeng penari pada gambar sedang menarikan tari klono topeng nah ini dia tari klono topeng yang ini ya akan diputarkan nanti videonya adakah tari lain menggunakan properti perhatikan beberapa gambar berikut yang menunjukkan gerak tari menggunakan properti ya tadi diperjelas kembali bahwa properti itu adalah alat yang mendukung ya mendukung bagaimana supaya penari bisa lebih terakhir terakhir sarana pendukung yang membuat tariannya lebih bagus lagi nah disini juga ada tari piring dari Sumatera Barat tari rangguk ayak dari Jambi nah ini adalah tarian yang menggunakan properti juga silakan nanti disaksikan video ketiga video tari ini ya ayo mengamati amatilah gambar dua tarian diatas ya maksudnya tari piring dan tari rangguk ayak ya nama properti yang digunakan pada tari piring apa saja nama properti yang digunakan pada tari rangguk ayak apa saja silakan ditulis selusi kita akan coba jawab pertanyaan yang ada di layar nomor satu properti tari mengatakan pindah yang akan menarik dalam melakukan garap tarik yang dua benda apa yang dapat digunakan menjadi properti tarik benda yang dapat digunakan menjadi properti tarik merupakan merupakan serendam oleh topeng yang lewat tombak miring tipas dan lain-lain tiga apa dasar pemilihan suatu benda digunakan sebagai properti tarik suatu benda dipilih untuk digunakan terima terima tarik berdasarkan terima tarik empat apa fungsi properti tarik properti tarik berfungsi untuk membantu menari menyang membaikan maksud dari gerakan tarik yang dilakukan itu jawaban dari pertanyaan yang ada dia lihatlah pertunjukan tarik menggunakan properti kamu dapat menonton langsung atau rekaman dari PCD setelah menonton jawablah pertanyaan pertanyaan berikut apa nama tarik yang kamu tonton dari daerah mana tarian tersebut benda apa yang digunakan sebagai properti menurut sesuai properti yang digunakan silahkan ditonton video apa saja yang berhubungan dengan tarik yang menggunakan properti oke boleh dibuat ya kreasinya nanti dikumpulkan ya bersama orang tua apakah di lingkungan sekitar ada yang menerita penyakit penapasan sejak lahir jika ada apa nama penyakit yang diderita bagaimana cara mengembatinya baik silahkan kalau ada informasi ya baik demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini semoga bermanfaat silahkan nanti konsultasi atau komunikasi di WA Sampai ketemu kembali 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 Terima kasih.